Ketegangan terasa saat taksi udara pertama di Indonesia menjalani uji terbang di kawasan pantai Tegal Besar, Pelungkung, Bali. Dalam uji terbang perdana ini, taksi udara terbang tanpa penumpang dan tanpa awak hanya dikendalikan aplikasi. Taksi udara ini masih diimpor dari Tiongkok, bentuknya menyerupai quadcopter atau drone. Taksi udara ini mengandalkan tenaga listrik, terbang secara otonom, memanfaatkan jaringan internet dan aplikasi khusus. Dengan kecanggihan teknologi itu, taksi udara ini diklaim lebih aman karena meminimalisir human error. Human error itu justru ini kita sedikit mengeliminasi human error karena pesawat ini digerakkan secara otonom atau tanpa pilot yang ada di dalam pesawat. Tapi menggunakan sistem dari ground control yang sudah menggunakan artificial intelligence dan titik-titik penerbangannya sebelumnya sudah disurvei juga. Jadinya kemungkinan terjadi human error justru lebih kecil dibandingkan pesawat konvensional. Taksi udara yang ditopang 16 baling-baling ini berhasil mengundara selama beberapa menit tanpa awak dan tanpa penumpang dikendalikan dari jarak jauh. Namun taksi udara ini belum dapat bebas mengundara menunggu regulasi resmi dari pemerintah. Yang sudah kita berikan sertifikat of registration, artinya sertifikat pendaftaran pesawat ini karena memang diajukan oleh pemilik dalam hal ini prestasius aviasi Indonesia. Dan juga kita sudah terbitkan sertifikat keleku udaraan, spesial COVA, keleku udaraan khusus. Jadi memang kita berikan khusus karena memang secara keleku udaraan ini belum bisa menunjukkan secara standarnya yang sesuai dengan aturan kita. Taksi udara IH-216 berkapasitas dua orang penumpang. Gendaraan udara otonom ini memiliki lebar 5,6 meter dan tinggi 1,7 meter. Satu kali pengisian baterai, taksi udara ini memiliki kemampuan terbang selama 30 menit atau sejauh 30 kilometer. Beban maksimal 220 kilogram dengan kecepatan maksimal 130 kilometer per jam. Terima kasih telah menonton!